Selamat datang di channel kotutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian Nah di video kali ini kotutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara menyembunyikan foto yang ada di galeri atau video yang ada di galeri ke aplikasi kalkulator guys Jadi kita akan menyembunyikan foto misalnya disini kotutorial punya foto sate 3 Nah kotutorial pengen menyembunyikannya tapi nggak di galeri, melainkan di aplikasi kalkulator Nah caranya gimana? Yuk simak baik-baik video ini Tapi alangkah lebih baik kalian subscribe dulu yang warnanya merah yang ada di bawah video ini Nah setelah itu kalian download aplikasi yang namanya kalkulator foto fault Nah tulisannya seperti ini dan icon logonya seperti ini Nah setelah itu kalian tinggal install aja guys atau kalian download aplikasinya Nah setelah terinstall aplikasinya kalian langsung buka aja aplikasinya Nah kita bisa lihat disini aplikasinya itu tampilannya seperti ini seperti kalkulator pada umumnya Oke karena kita baru pertama kali install kita langsung aja atur-atur pengaturannya Nah kita langsung aja buka aplikasinya Setelah itu akan ada tulisannya seperti ini Set password 4-8 digit dengan menekan tombol sama dengan Jadi kita pertama yang harus kita lakukan adalah set password terlebih dahulu Kalian tinggal tekan tombol sama dengan Setelah itu kalian masukkan 4-8 digit password di aplikasi ini Nah misalnya kita akan membuat 4 digit password untuk aplikasi ini Kita tinggal buat misalnya 1-2-3-4 Nah setelah itu kalian pencet sama dengan lagi Sama dengan Oke Nah passwordnya udah terbuat guys Jadi password kita tadi 1-2-3-4 Kalian bebas menggunakan password apapun yang kalian mau Oke langsung aja kita bakalan masuk ke aplikasinya Kita langsung aja buka lagi Oke tekan sama dengan Kemudian tekan password yang udah kita buat tadi 1-2-3-4 Sama dengan 1-2-3-4 Sama dengan Nah setelah itu akan ada tampilan seperti ini Kita langsung aja grain Kemudian kita aktifin Kemudian kita kembali Nah setelah itu kita tinggal next-next aja guys Oke Nah ini udah terbuat guys password kita Kita tinggal sama dengan lagi Masukkan passwordnya Sama dengan Nah setelah itu akan ada tampilannya seperti ini Yang artinya itu kita harus membuat pertanyaan keamanan Nah misalnya kalian lupa password gitu Kalian akan disuguhkan pertanyaan ini Jadi kita buat ya guys ya Nah disini ada pertanyaan Dimana tempat lahir kalian Kalian tinggal masukkan aja Misalnya Surabaya Nah setelah itu kita tinggal next Udah kita tinggal tunggu sampai oke-nya menyala Nah kita oke Udah ini kita Nampershow Kita tinggal kembali Nah udah deh Setelah itu kita tinggal masukkan file yang ingin kita sembunyikan Nah misalnya disini kita mau menambahkan foto Kita tinggal tambahkan aja Jadi tekan kita tanda plus Setelah itu kalian pilih yang picture Kalian bebas disini mau sembunyikan foto, video, file, atau mungkin lainnya Tapi disini ko tutorial bakalan ngasih contoh menyembunyikan foto Kita tinggal foto Setelah itu pilih kamera atau pilih foto yang ingin kalian sembunyikan Kalian tandain kalau ada banyak Setelah itu kalian tinggal move to fold Nah kita tinggal oke Kita tinggal pilih hidden atau sembunyikan Oke Nah jika tulisannya seperti ini Atau tampilannya seperti ini Itu tandanya file kita udah berhasil disembunyikan Kita tinggal oke aja Udah deh Kita lihat disini Nah ini foto yang kita sembunyikan guys Tuh Kayak gitu guys Udah tersembunyikan Sekarang kita coba cek di galeri Apakah masih ada Oke Foto yang di galeri udah gak ada ya guys ya Di file tempat sampah juga gak ada Jadinya udah terpindahkan ke aplikasi kalkulator ini Nah kalkulator ini juga bisa digunakan untuk kalkulator pada umumnya Atau berhitung pada umumnya Misalnya 15 tambah 2 sama dengan 17 berhasil Jadi gak akan ketahuan kalau kalian menyembunyikan sesuatu di dalam kalkulator ini guys Tapi perlu diingat jika kalkulator ini di uninstall atau dihapus File atau foto yang ada di hp kalian itu akan terhapus juga Nah semisalnya disini itu di file yang kalian sembunyikan itu Kita masuk dulu ya Ada 3 foto Nah 3 foto ini ya Nah misalnya hp kalian tidak sengaja kalian flash atau kalian install ulang Kemudian kalkulator ini kalian hapus Kalian hapus Foto yang ada di dalam aplikasi tadi akan terhapus juga Jadi gak akan kembali ke galeri itu gak akan Jadi akan hilang Jadi usahakan kalian benar-benar berhati-hati Jangan sampai orang lain meng-uninstall atau menghapus aplikasi itu Nah mungkin sampai segini aja videonya ke tutorial Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya Kalian bisa komentar di bagian bawah video ini See you di next video Semoga video ini dapat membantu kalian Bye bye